Musibah kebakaran ini melanda ruko atau rumah toko berjualan perabotan rumah tangga pecah belah milik Ferdinan Manurung yang terletak di jalan Soekarno-Hatta, Kota Bumi, Lampung Utara tadi malam. Lalan api terlihat merah di awan, meludaskan bangunan dua lantai ini. Ini lantai atasnya digunakan untuk tempat tinggal pemiliknya. Iwa ini sempat menginginkan warga sekitar yang ikut berusaha membantu memadamkan api bersama pepugas badan penanggulangan pencana daerah atau BPBD dan petugas pemadam kebakaran yang mengarahkan tiga ulit mobil damkar. Badan api justru terus membesar dan sudah dipadamkan karena isi dagangan toko ini sebagian besar berbahan plastik serta saat kebakaran langsung angin terbukti yang terhemis kencang. Belum ketahui kasus penyebabnya, namun musibah kebakaran ini dikucu dari poskati istri toko ini. Pemiliknya ada, cuman mereka memang sempat keluar. Saat kejadian beruntung pemilik toko bersama isi dan satu anaknya yang menghundir lantai atas berhasil keluar sebelum api menjalar dan berkebar besar menudaskan bangunan. Kebakaran ini baru selesai setelah dua jam kemudian dan kerugian dikacur mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Harbi Yohaba, Ketua Rampung.com melaporkan dari Rampung Utara. Nah, untuk apa dikacur ini?